Intro Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang telah meninggal pada 21 Juli 1970. Selain memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan, Insinyur Soekarno juga memiliki keahlian di bidang spiritual, kebatinan, serta keahlian mistis dan juga memiliki kesaktian-kesaktian yang besar. Sehingga dari keahlian tersebut beliau memiliki kesaktian yang mistis yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Kesaktian yang pertama yaitu memiliki ilmu Sabdo Dadi. Ilmu ini sangat jarang ada yang memilikinya dan Insinyur Soekarno lah salah satu pemimpin Indonesia yang memiliki ilmu ini. Keberadaan ilmu ini sudah terbukti dimana saat beliau memberikan perintah selalu dilaksanakan dan ditaati oleh banyak orang atau bawahannya. Bahkan beliau adalah sosok yang paling penting dan disegani di dalam PBB. Dimana ucapannya yang disampaikan oleh beliau sangatlah besar dan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua memiliki ilmu pangkla repan. Ilmu ini sudah tidak asing lagi bagi orang Jawa. Dimana ilmu ini mampu membuat semua orang mendengarkan dengan baik apa yang sedang dipidatokan atau ceramahan dari Soekarno. Serta ilmu ini dapat membuat semua orang mengikuti apa yang diperintahkan dan diucapkan oleh Soekarno. Ilmu yang selanjutnya, ilmu boloseu. Hal ini dibuktikan saat beliau akan dibunuh oleh musuh pada zaman dahulu. Sebanyak tujuh kali misi pembunuhan Soekarno. Namun, misi tersebut gagal semua karena Soekarno berhasil lolos. Bahkan pernah ada cerita bahwa saat Soekarno akan ditembak beliau menjadikan dirinya menjadi lima tubuh yang sama. Ilmu inilah yang disebut boloseu. Ilmu ini bahkan bisa menjadikan Soekarno menjadi dirinya lebih dari lima orang. Sehingga yang ditembak oleh musuh hanyalah bayangan dari Soekarno dan bukan dirinya yang asli. Kemudian ilmu yang selanjutnya, ilmu Aji Lembu Sekilan. Dimana acian ini membuat Soekarno aman dari tembakan atau kejahatan lainnya. Bahkan peluru sekalipun tidak bisa mengenai Soekarno. Peluru tersebut menyingkir dengan sendirinya dengan jarak satu cengkal dari tubuhnya. Ilmu yang selanjutnya, tongkat komando Bung Karno. Tongkat ini terbuat dari kayu pucangkala yang memiliki kesaktian secara alami dan memiliki energi karismatik yang tinggi. Sehingga tongkat ini membuat Soekarno lebih berkarisma dan juga berwibawa. Selanjutnya, cincin merah delima. Cincin ini selalu dipakai oleh Soekarno di masa jabatannya dimanapun dan kapanpun. Cincin ini memiliki kesaktian yang sangat mistis. Bahkan, kabarnya cincin ini berasal dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu sosok penguasa Laut Selatan. Bahkan, di masa jawatan Soekarno, akan habis cincin tersebut hilang dengan sendirinya. Dan dikabarkan mungkin telah kembali ke tangan Kanjeng Ratu Kidul. Sejak era perjuangan melawan pemerintahan Belanda, hingga menduduki tempat kepemimpinan, nyawanya selalu dalam ancaman. Bukan hanya sekali atau dua kali berhadapan dengan maut. Soekarno sudah melewati seribuan kali ancaman yang mengancam nyawanya. Pada era 1950-an, frekuensi ancaman-ancaman ini semakin tinggi. Sehingga, saat itu ia dirasa perlu mendapatkan pengawalan pribadi yang lebih ketak. Salah seorang yang berada di lingkaran pengamanan Soekarno adalah Kolonel W.H. Sri Hono, yang bertindak sebagai staff ajutan. Sri Hono dipilih pada 1952 untuk melaksanakan tugas-tugas secara fisik serta pengamanan untuk Soekarno. Jadi, kalau mau kemana Bung Karno pergi, mereka mengadakan adspan dulu. Tujuan Bung Karno kemana, kami datangin dulu. Kami cek tempat yang akan dipakai, acara, siapa penanggung jawabnya, dan persiapan makan-makannya. Lalu sampai tidur. Persiapan tempat tidurnya dan sebagainya itu semua kami cek. Kalau sudah merasa aman dan kami yakin akan aman, baru kami laporkan ke ajutan. Kata Kolonel Sri Hono. Ada beberapa usaha pembunuhan yang sangat diingat oleh Sri Hono ketika menjadi staff ajutan sejak usia 22 tahun. Peristiwa yang pertama, yaitu pelemparan granat di sekolah dasar Cikini yang dikenal dengan sebutan Jumat Durjana. Saat itu Soekarno sedang melakukan inspeksi atau kunjungan ke SDC kini. Sekolah tempat putri kandungnya, Megawati Soekarno Putri Belajar. Peristiwa selanjutnya, yaitu terjadi di dalam Istana Presiden. Ada penembakan dari pesawat militer dari Awuri, Letnal Daniel Munkar. Peristiwa itu terjadi kurang lebih pukul 11 siang. Biasanya, menurut Sri Hono, pada jam-jam itu Bung Karno turun dari ruangan kerja ke ruangan makan. Pada perayaan Itul Adha pun usaha pembunuhan masih terus terjadi. Saat sedang mengadakan sholat Idul Adha, ada simbatisan yang mengeluarkan senjata dan langsung menembak ke arah Soekarno dari belakang. Meski ancaman datang dari jarak hanya 5-6 meter, Bung Karno tidak terluka sama sekali. Karena tembakannya meleset, hanya saja peluruhnya mengenai bahu Imam Sholat Id yang juga ketua DPR kala itu, Zainul Arifin. Sri Hono, pria yang sudah berjuang sejak umur 14 tahun ini, menunturkan bahwa Bung Karno ini adalah seorang yang merakyat, karena selalu mendengarkan dan memperhatikan suara-suara rakyat. Setiap sore, ketika belum ada pengamanan yang cukup ketat, menurut Sri Hono, Bung Karno sering jalan-jalan ke daerah sawah besar, sembari menyapa rakyatnya. Hal dalam diri Soekarno yang membuat Sri Hono terkesan dan kagum adalah ketika bapak bangsa ini menyampaikan pidato untuk rakyatnya. Sri Hono mengatakan, setiap Bung Karno berpidato, semua rakyat ingin mendengarkan pidato beliau. Bahkan, ketika berpidato di radio pun, tukang becak berhenti untuk mendengarkannya. Maka tak heran, jika Soekarno dibekali dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, dalam memimpin negara tercinta ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.